Pada pekan olahraga daerah ke-13 tahun 2018 di Kabupaten Bogor, tim Taekwondo Kota Bandung hanya mampu berada di bawah tuan rumah Kabupaten Bogor dengan meraih 4 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pertandingan tersebut digelar di pendulung hall IPC Corporate University, Ciawi Bogor. Kabupaten Bogor akhirnya keluar sebagai juara umum di jabang olahraga Taekwondo dengan koleksi 5 medali emas, 3 perak, dan 8 perunggu. Tuan rumah memenangi persaingan ketat dengan juara Porda ke-12 tahun 2014 Kota Bandung yang meraih 4 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 3 diraih Kota Bogor dengan raihan 2 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Kota Bandung sebenarnya mempunyai kesempatan untuk meraih juara umum saat atlet andalannya dikeras kurang dari 80 kg Muhammad Rizaldi, mampu melangkah ke fase semifinal. Namun pada babak semifinal, Rizaldi takluk dari Dingo yang merupakan juara PON 2016 sekaligus atlet ASEAN Games 2018. Tiga dari empat medali emas Kota Bandung diraih pada nomor Kyo Rugi dan satu lainnya dari Pomsae Pasangan. Manager tim Kota Bandung, Deddy Haryadi menyatakan pencapaian tim Taekwondo Kota Bandung meleset dari proyeksi. Awalnya, Deddy menargetkan lima medali emas yakni tiga dari Kyo Rugi dan dua dari Pomsae. Namun satu medali lepas pada nomor Pomsae yakni dari Beregu Putra yang direbut tuan rumah. Menurutnya kendala utama berada di penilaian juri. Saya minta maaf kepada masyarakat orang-orang Kota Bandung tidak bisa mengantarkan Taekwondo untuk mencapai target dari juara umum lima emas. Kita sampai detik ini alhamdulillah masih bisa bersaing di empat emas, empat perat, sama empat peringgu.